Assalamualaikum guys, ketemu lagi di channel Dewi Novala, channel yang menyajikan berbagai info seputar traveling. Jangan lupa subscribe dan ikuti perjalanan kita melalui Instagram serta TikTok juga, agar kalian tidak ketinggalan info seputar wisata menarik dan seru lainnya. Jangan lupa subscribe dan ikuti perjalanan kita. Jalan Raya Pandan Rejo No. 91, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Oke, ini kita sudah sampai di Batu Love Garden dan kita langsung menuju ke tempat parkirnya ya. Jadi Baloga ini lokasinya ada di pusat Kota Batu ya, sehingga akses menuju lokasi Baloga ini juga gampang banget. Kalian tinggal ketik aja Baloga di aplikasi Maps dan tinggal ikuti petunjuk arahnya, karena ini Google Maps-nya juga udah akurat banget. Nah, ini untuk loket karcis parkir kendaraan nih, jadi untuk karcis parkirnya di Rp 5.000 untuk motor, Rp 10.000 untuk mobil, dan Rp 30.000 untuk bus. Dan kalau urusan parkir, kalian nggak perlu khawatir, karena di Jatimpa Group parkirannya sudah pasti sangat memadai ya. Ini dia untuk parkiran motornya, sedangkan di depannya itu untuk parkiran mobil serta bus. Jadi Batu Love Garden atau yang disingkat dengan Baloga ini merupakan objek wisata yang berupa taman, yang di dalamnya terdapat beraneka ragam tanaman, mulai dari ratusan jenis bunga, sayuran, buah-buahan, serta beberapa jenis hewan juga. Dan disini juga menghadirkan berbagai wahana permainan seru, serta pertunjukan menarik pastinya. Kebetulan ini kita datangnya pas hari weekend, jadi pengunjungnya lumayan ramai ya. Dan biasanya kalau weekend atau hari libur nasional itu ada banyak pertunjukan serta parade bunga gitu. Dan ini para pemeran pertunjukan serta paradenya lagi menyambut wisatawan yang datang nih guys. Di depan loket tiket ini juga disediakan banyak tempat duduk gitu, jadi kalau misalkan antri kalian bisa duduk-duduk di kursi yang disediakan disini. Oke langsung aja kita beli tiket masuknya ya. Untuk tiket masuknya ini di Rp80.000 untuk weekday dan Rp100.000 untuk weekend. Dan tiket ini sudah gratis semua wahana permainan ya. Sedangkan untuk anak-anak berlaku tinggi badan, anak dengan tinggi badan di bawah 85 cm itu gratis. Dan anak dengan tinggi badan di atas 85 cm dikenai biaya tiket full. Untuk reservasi tiket rombongan di atas 30 orang itu ada tempat sendiri ya. Di baloga ini tidak diperbolehkan membawa makanan dari luar ya. Jadi buat kalian yang sudah terlanjur membawa makanan, nanti bisa dititipkan di tempat penitipan barang yang ada di sebelah sini. Jadi nanti setelah selesai di baloga, kalian bisa ambil lagi. Oke langsung aja kita masuk ke baloga atau batu love garden. Jadi di baloga ini ada 30 wahana dan ribuan spot foto yang bisa kita nikmati secara gratis. Dan untuk jam operasionalnya, baloga buka setiap hari dari jam setengah 9 pagi sampai jam setengah 5 sore. Pertama kali kita masuk, kita akan disambut dengan area floral art design. Jadi disini kita bakalan disuguhkan dengan berbagai bentuk bunga-bunga cantik dan warna-warni gitu. Dan ini bunganya ada yang bunga asli, ada juga bunga artifisial atau bunga plastik ya. Di area pertama ini juga cakep banget dijadikan spot foto. Karena disini banyak banget disediakan spot foto cantik dan pastinya instagramable. Jadi kalau kalian foto-foto di area ini, hasil fotonya pasti bakalan bagus ya. Dan untuk area floral art design ini, indoor ya. Jadi kita bakalan aman dari panas matahari maupun hujan. Kita lanjut ke area selanjutnya yaitu dried flowers. Dan sesuai dengan namanya, jadi disini ada beberapa jenis bunga kering yang ditata rapi dan dirangkai sedemikian rupa. Sehingga terlihat cantik dan estetik. Dan disini juga ada bunga kering yang dibentuk menjadi sarang burung. Masih di area indoor selanjutnya ada illusion floral art. Jadi disini itu menyuguhkan bunga-bunga artifisial atau bunga tiruan yang ditata dengan sangat cantik dan rapi banget. Bunga-bunga di illusion floral art ini semuanya bunga artifisial atau bunga palsu ya. Tapi mirip banget dengan bunga asli. Dan yang gak tau pasti bakalan ngira ini bunga asli ya. Jadi di area ini, mata kita bakalan dimanjakan dengan bunga yang cantik-cantik dan menarik. Dan disini juga bisa dijadikan spot foto. Buat para pecinta foto pasti bakalan seneng banget ya. Disini kita bisa berfoto-foto cantik ala-ala sedang berada di taman bunga gitu. Selain bunga, disini juga ada beberapa properti yang cakep untuk dijadikan spot foto. Seperti spot foto yang satu ini nih. Jadi ini ada spot foto patung peri bunga gitu. Kemudian ada spot foto di rangkaian bunga-bunga yang cantik. Jadi memang banyak banget spot fotonya dan hasil foto kalian pasti bakalan bagus dan cakep nih. Kita lanjut lagi, disini juga ada spot foto di bunga raksaksa. Dan masih banyak lagi spot foto cantik lainnya ya. Masih di area yang sama, disini juga ada spot foto di mobil-mobil klasik. Yang semakin menambah kesan estetik dan instagramable guys. Jadi kalau mau ke Baloga, pastikan memori HP atau kamera kalian cukup banyak space ya. Karena hampir setiap sudut area-nya itu cakep banget dan pasti kalian pengen berfoto-foto terus. Terus ini juga ada meja makan ala-ala kerajaan yang tertata rapi. Jadi kalian bisa berpose seolah-olah lagi makan ala kerajaan gitu. Pokoknya ini cakep banget, jadi kalian jangan sampai kelewatan ya. Beralih ke area selanjutnya, disini ada Cafe The Orchid. Jadi di cafe ini menjual berbagai makanan ringan dan minuman. Disini juga disediakan toilet dan beberapa spot foto menarik juga ya. Jadi kalian bisa berfoto-foto juga disini guys. Untuk menu makanan yang dijual di Cafe The Orchid ini lebih ke makanan ringan ya. Dan harganya juga masih terjangkau. Cafe-nya ini juga lumayan luas ya. Ada banyak seating area yang disediakan. Jadi kalian bisa duduk-duduk disini sambil menikmati makanan dan minuman yang dipesan. Dan sesuai dengan namanya, jadi disini juga terdapat berbagai jenis tanaman bunga anggrek yang cantik-cantik. Jadi mata kita akan termanjakan dengan warna-warni bunga anggrek yang ada disini. Dan disebelah Cafe The Orchid ini ada spot foto gitu dan tentunya ini berbayar ya. Harganya itu Rp20.000 untuk satu kali pose guys. Dan fotonya ini bisa langsung dicetak ya. Kemudian disebelah spot foto ini ada kedai waffle dan es krim dan ini enak banget loh. Oke guys, karena ini kita datangnya pas hari weekend. Jadi ini kita bisa menyaksikan parade bunga yang ada di Balogani. Dan tadi pas kita lagi di Cafe The Orchid ini paradenya udah mulai. Jadi kita langsung cus menuju ke tempat paradenya. Dan untuk lokasi parade bunganya ini ada di zona Topiary Garden. Tepat di depan Cafe The Orchid yang tadi. Jadi dari Cafe The Orchid ada pintu gitu dan kita bisa lewat pintu itu untuk langsung menuju ke tempat paradenya ini. Jadi di Balogani ini setiap weekend dan hari libur nasional itu ada parade bunga gitu guys. Buat kalian yang ingin menyaksikan parade bunga yang ada di Balogani, kalian datangnya harus pas weekend atau hari libur nasional ya. Dan paradenya ini sehari ada dua kali. Sesi pertama di jam 11 pagi dan sesi kedua itu di jam 2 siang. Kalau kalian datang sebelum jam 11, kalian bisa nonton paradenya dua kali nih guys. Di jam 11 dan di jam 2. Dan ini kita nonton yang di jam 11 ya. Karena memang tadi kita berangkat kesininya agak pagi supaya bisa nonton parade yang jam 11 ini. Oke langsung aja kita saksikan parade bunga di Batu Love Garden. Selamat menyaksikan. Paradenya ini keren dan seru banget ya. Ada banyak kendaraan yang dihiasi dengan berbagai tema gitu. Dan paradenya ini juga lumayan lama hampir satu jaman. Di sini kita bahkan diajak joget bersama oleh para pemain dari paradenya. Dan kita juga bisa berfoto-foto dengan para pemeran parade serta kendaraan yang ada di parade ini guys. Jadi buat kalian yang ke Balogah jangan sampai kelewatan jadwal parade bunganya ya. Karena seru banget dan kalian wajib nonton. Setelah selesai menyaksikan parade bunga kita lanjut ke rute berikutnya ya. Ini kita akan memasuki zona tropical fruit. Tapi sebelum kita kesana tepat di pintu keluar cafe The Orchid ini ada tempat persewaan e-bike. Dan e-bike nya ini ada dua macam ada yang single di Rp150.000 per 3 jam dan yang double di Rp250.000 per 3 jam. Karena rutenya ini lumayan panjang ya. Jadi buat kalian yang gak mau capek keliling dengan jalan kaki kita saranin untuk sewa e-bike yang ada di depan tadi. Oke ini kita sudah ada di zona tropical fruit. Dan pertama kali kita masuk ke zona ini disini ada permainan tebak buah nih. Kita diminta menebak asal negara dari beberapa jenis buah. Jadi disini tuh tempatnya beraneka macam buah-buahan tropis dari berbagai negara. Jadi tidak hanya buah-buahan tropis dari Indonesia ya. Tapi ada juga dari negara lainnya. Dan sepertinya segala macam buah-buahan tropis ada di zona ini ya. Jadi disini kita bakal menemukan aneka buah-buahan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Kemudian di tengah dari zona tropical fruit ini ada gajibu gitu. Jadi kalau kalian di tengah perjalanan merasa capek bisa istirahat disini. Oke setelah istirahat sejenak kita lanjut jalan lagi ya. Karena perjalanan kita masih panjang guys. Selain ada banyak tanaman buah-buahan ternyata disini juga ada beberapa spot foto yang cakep banget. Jadi kita bisa berhenti untuk berfoto-foto pastinya. Jadi di sepanjang jalan zona tropical fruit ini di kanan kirinya itu pasti ada pohon buahnya. Jadi koleksi buah tropis disini memang lengkap banget. Dan setiap kali kita melewati pohon buahnya nanti bakalan ada suara pemandu yang memberikan informasi mengenai buah tersebut. Mulai dari namanya, asalnya, dan informasi lainnya. Jadi di setiap pohonnya itu seperti ada sensornya gitu. Jadi kalau kita lewat pasti bakalan ada suaranya. Dan secara nggak langsung ini kita bisa belajar juga ya jenis buah apa saja yang ada di negara tropis. Di zona tropical fruit ini juga ada kafenya nih guys. Jadi ini cafe Korea gitu ya. Buat kalian yang udah merasa lapar, kalian bisa mampir ke cafe ini. Baloga juga menghadirkan wahana edukasi ya, salah satunya ruang kelas menanam bunga ini. Jadi di sepanjang zona tropical fruit, mata kita bahkan dimanjakan dengan pemandangan hijau aneka pohon buah-buahan. Dan kalau selama ini kita sering makan buah tapi nggak pernah tahu wujud dari pohon buah tersebut, Nah disini kita jadi tahu bentuk pohonnya ya. Disini kita bisa melihat secara langsung pohonnya bahkan saat buahnya lagi ada di pohon ya. Oke ini kita sudah sampai di uzung zona tropical fruits. Dan disini ada cafe lagi nih. Nama kafenya Cafe Herbal. Jadi disini menjual minuman-minuman herbal gitu bisa dibilang jamu ya. Ada beragam racikan minuman herbal yang dijual disini. Dan tentunya dengan hasil berbeda-beda. Ada untuk diabetes, hipertensi, kolesterol, dan masih banyak lagi racikan lainnya. Disini juga disediakan seating area. Jadi kalau kalian mau istirahat sambil minum-minuman herbal atau jamu yang ada disini itu bisa banget. Rute selanjutnya kita masuk ke lorong anggur. Disini kita bisa menemukan berbagai macam jenis tanaman anggur. Kita lanjut ke rute berikutnya. Ini kita akan masuk ke zona hidroponik. Jadi di zona hidroponik ini kita bisa belajar mengenai budidaya tanaman dengan menggunakan media air. Selain itu kita juga bisa mengetahui berbagai macam metode hidroponik. Seperti dasbuket tower, vertikal aquaponik, rakit apung, dan metode kincir air ini guys. Setelah dari zona hidroponik kita lanjut lagi ke rute selanjutnya. Jadi ini kita ada di area taman gitu. Ada berbagai bunga warna-warni yang cantik-cantik. Dan disini ada mini rose garden nih. Sesuai dengan namanya ya. Jadi di taman ini kita akan menemukan berbagai jenis bunga mawar warna-warni yang cantik. Dan bunga-bunga mawar yang ada disini berasal dari berbagai negara ya. Dari mini rose garden kita menuju ke wahana selanjutnya. Disini ada wahana taim follower. Jadi di area ini merupakan spot foto interaktif gitu dan katanya ini terlengkap di Indonesia. Keren banget kan? Kalian bisa lihat sendiri disini ada banyak banget spot-spot foto menarik. Jadi buat kalian yang suka berfoto-foto bisa dibilang ini surganya buat berfoto ya. Karena di semua sudutnya ini keren dan cakep banget. Disini juga disediakan beberapa properti yang bisa kalian gunakan untuk berfoto-foto. Jadi kalian bisa pilih sesuai yang kalian suka ya. Dan ini propertinya gratis guys. Tapi jangan lupa kalau kalian udah selesai menggunakan propertinya langsung dikembalikan ke tempat semula ya. Wahana selanjutnya kita menuju zona insektarium. Jadi di insektarium ini seperti museum gitu. Yang di dalamnya terdapat berbagai jenis serangga. Baik serangga yang hidup maupun serangga yang sudah diawetkan. Rute selanjutnya kita menuju feeding animal. Jadi tidak hanya tanaman. Di baloga ini kita juga bisa menemukan sejumlah hewan. Seperti kelinci, bebek, ayam, dan burung merak. Disini kita juga bisa memberi makan hewan-hewannya ya. Untuk makan hewannya bisa dibeli di depan pintu masuk feeding animal. Jadi sebelum masuk kita bisa beli pakan hewannya dulu. Tidak hanya memberi makan hewan-hewannya secara langsung. Di area ini kita juga diperbolehkan berfoto dan memegang hewan yang ada disini. Hewan-hewan yang ada di feeding animal ini kebanyakan unggas ya. Jadi ada bebek, kemudian burung cendrawasi, burung merak, ayam pegar, sampai burung merak putih disini juga ada guys. Tapi pas kita kesini burung meraknya lagi gak mekar ya. Padahal cakep banget loh kalau pas mekar. Selanjutnya disini ada rumah gaya. Jadi ini merupakan area outdoor dengan replika bangunan empat negara ya. Ada bangunan khas Yunani seperti replika bangunan ala-ala Santorini. Kemudian ada negara Spanyol, Amerika, dan Jepang. Dan disini bisa dijadikan spot foto menarik ya. Pas banget buat kamu yang mau hunting foto. Dan disini kita juga bisa menyewa baju khas dari negara-negara tersebut. Untuk harga sewa bajunya itu mulai dari Rp50.000 saja. Kalian bisa pakai berfoto-foto cantik disini. Rute selanjutnya ini ada zona All About Orange. Sesuai dengan namanya, jadi disini kita bisa menemukan berbagai jenis pohon jeruk. Mulai dari jeruk keprok, jeruk santang, jeruk lemon, dan masih banyak lagi jeruk lainnya. Dan setiap pohonnya itu pasti ada namanya ya. Jadi ini bisa jadi pengetahuan juga buat kita untuk mengenal berbagai jenis jeruk yang ada disini. Dan di depan pintu masuk zona All About Orange, tadi ada mini cafe gitu yang menjual cemilan dan minuman. Jadi kalian bisa istirahat sejenak sambil nyemil-nyemil makanan yang dijual disini. Di sebelah cafe ini juga ada wahana 3D Art Station. Disini anak-anak bisa belajar mewarnai boneka-boneka lucu yang ada disini. Wahana 3D Art ini bayar ya dan ini untuk daftar harganya. Jadi selain memanjakan mata dengan aneka ragam bunga, sayuran, dan pohon buah-buahan, wisata Baloga ini cocok digunakan sebagai wisata edukasi anak-anak juga ya. Oke kita lanjut lagi, jadi setelah dari area All About Orange, kita akan menuju rute selanjutnya. Disini ada wahana permainan. Dan wahana yang pertama ini ada Flying Dragon Coaster. Jadi ini merupakan wahana roller coaster gitu ya. Selanjutnya ada Bumper Car. Dan bisa dibilang ini merupakan wahana wajib di setiap wisata ya. Karena hampir semua tempat wisata pasti ada wahana Bumper Car. Lanjut lagi disini ada wahana lebah terbang nih. Jadi ini kayak sebuah kereta, tapi ini keretanya ada di ketinggian gitu. Dan supaya keretanya ini jalan, kita harus mengayu seperti sepeda gitu ya guys. Dan wahana ini agak sedikit menantang ya, buat kalian yang takut ketinggian. Tapi dari atas sini kita bisa menikmati pemandangan yang bagus banget. Jadi viewnya ini benar-benar cakep banget ya. Dan kita juga bisa menikmati Baloga dari atas sini guys. Nah setiap kereta lebah ini bisa menampung dua orang ya. Dan walaupun kereta lebahnya ini jalannya lambat, tapi wahana ini seru banget guys. Dan wahana lebah terbang ini gratis, jadi kalian wajib coba kalau main ke Baloga. Wahana selanjutnya ini ada Rainbow Slide, yang merupakan wahana baru nih di Baloga. Dan kemarin juga sempat viral ya. Dan wahana Rainbow Slide ini juga jadi wahana favorit di Baloga guys. Jadi kalau kalian ke Baloga, wajib cobain wahana Rainbow Slide ini. Selanjutnya ada wahana pedal coaster. Tapi ini lagi gak ada yang main wahana pedal coasternya ini guys. Jadi kita lanjut ke wahana selanjutnya ya. Tapi sebelum kita lanjut ke wahana selanjutnya, kita mau makan dulu di Kedai Raihan, yang merupakan restoran ala Timur Tengah gitu. Jadi disini menyediakan makanan khas Timur Tengah seperti nasi biryani, nasi mandi, dan masih banyak lagi makanan khas Timur Tengah lainnya. Tempatnya ini juga bagus ya, jadi kita benar-benar ngerasa kayak lagi ada di Timur Tengah gitu. Di sebelah Kedai Raihan ini ada spot foto ayunan gitu, dan ini cakep nih dijadikan spot foto ala-ala romantis bersama pasangan ya. Dan disini juga ada Dino Fantasy Garden. Jadi disini ada replika dinosaurus gitu yang bisa dijadikan spot berfoto. Disini juga ada replika telur dinosaurus nih. Masih di area wahana permainan, dan disini juga ada beberapa hewannya nih. Ini ada flamingo dan bebek. Dan kita bisa memberi makan flamingo serta bebeknya ya. Kita bisa beli pakannya di Rp10.000 saja. Selanjutnya disini ada balogabar. Jadi di balogabar ini, di dalamnya ada kuda gipsi ya. Disini kita juga bisa memberi makan dan foto bersama kudanya ya. Kita cukup membayar Rp10.000 saja. Dan ini kuda gipsinya bagus banget guys. Selain kuda gipsi, disini juga ada kuda poni nih. Selain itu, disini juga ada wahana tunggang kuda poni dengan harga Rp20.000. Dan yang gak kalah seru disini juga ada wahana camel ride nih guys. Jadi kalau wahana naik kuda itu udah biasa, kalian bisa coba wahana naik unta ya. Dengan harga Rp20.000 saja per orangnya. Pasti seru banget, kalian bisa merasakan sensasi berkeliling naik unta disini. Untuk wahana tunggang kuda serta tunggang unta ini di luar dari tiket terusan ya. Jadi walaupun tiket terusan, kita tetap bayar lagi. Oke, wahana selanjutnya ada farm water gun. Jadi ini wahana anak-anak yang seperti naik kereta gitu. Yang keretanya dilengkapi dengan tembakan air ya. Di sebelahnya ini ada klasik car. Jadi di wahana ini kita bakal diajak berkeliling naik kereta untuk melilingi area playground gitu. Wahana ini bisa untuk anak-anak sampai dewasa dan ini gratis ya. Spot wahana selanjutnya ada taman kelinci. Jadi disini kita bisa bermain dan berfoto dengan kelinci-kelincinya ya. Disini juga menjual pakan kelinci-kelincinya, jadi kalau mau kasih makan kelinci-kelincinya itu bisa banget. Oke, kita lanjut lagi. Jadi di area tamannya kita juga bisa menemukan beberapa titik spot-spot foto yang bisa kita gunakan untuk berfoto-foto cantik. Disini juga ada garden playground. Jadi ini kayak playground gitu. Dan ini berbayar lagi ya 20 ribu per anak. Dan kalau mau masuk kesini harus pakai kaos kaki. Tapi kalau kalian nggak bawa kaos kaki itu bisa beli disini dengan harga 15 ribu. Untuk tiket playground bisa dibeli disini ya. Dan beberapa wahana lainnya juga bisa beli tiketnya disini. Termasuk wahana camel ride tadi dan arena ketangkasan. Dan sebelum ke arena ketangkasan, ini ada fun mini go-kart yang cocok untuk anak-anak. Apalagi kalau mainnya sama teman maupun saudara seumuran pasti seru banget ya. Dan wahana ini gratis ya guys. Selanjutnya kita ke area ketangkasan. Jadi di area ketangkasan ini kita bayar lagi ya sebesar 15 ribu. Dan kita bebas pilih 3 permainan yang ada disini. Setelah puas seru-seruan kita lanjut lagi ya. Berikutnya ada Begonia Indoor Garden nih. Jadi ini taman indor gitu. Dan tentu saja di dalamnya ada banyak berbagai jenis tanaman Begonia yang tumbuh subur dan warna-warni. Di dalam Begonia Garden ini juga ada cafe nih. Jadi kalau kalian udah lapar bisa makan disini. Dan disini juga disediakan seating area yang lumayan luas ya. Keluar dari Begonia Indoor Garden, selanjutnya kita menuju Topiary Garden. Yang tadi dijadikan tempat parada bunga ya guys. Dan disini ada wahana Skywell atau yang lebih dikenal dengan Bianglala. Jadi Skywell ini merupakan wahana baru juga nih di Baloga dan wahana ini gratis ya. Di area Topiary Garden ini banyak tanaman yang dibentuk mirip dengan hewan-hewan gitu. Jadi bisa kalian jadikan spot berfoto-foto juga ya. Dan ini ada wisatawan yang lagi hunting foto dengan memakai baju ala-ala Eropa yang bisa disewa di rumah gaya tadi. Oke selanjutnya ini ada Walang Greenhouse. Jadi ini merupakan greenhouse gitu yang berbentuk belalang raksasa. Di dalamnya ini ada koleksi berbagai jenis tanaman mulai dari jenis tanaman bromelia, tanaman nolina, sampai tanaman karnivora seperti kantung semar juga ada loh. Bahkan koleksi tanaman kantung semar ini menjadi terlengkap di Indonesia. Kemudian disini juga ada koleksi kaktus terlengkap di Indonesia. Jadi disini ada berbagai jenis kaktus, mulai dari jenis kaktus yang berukuran kecil sampai kaktus yang berukuran besar semuanya ada di dalam greenhouse ini. Disini juga disediakan beberapa seating area, jadi kita bisa duduk-duduk santai sambil menikmati suasana yang sahdu khas kota batu. Dan walang greenhouse ini merupakan spot wahana terakhir yang ada di Baloga guys. Oke guys ini kita sudah menuju pintu keluar nih, jadi sembari menuju pintu keluar ini kita masih melewati beberapa area gitu. Dan area pertama ini dipenuhi dengan berbagai bunga ya, ada bunga yang hidup dan juga ada bunga artifisial. Jadi dari awal sampai akhir perjalanan ini banyak banget spot-spot menarik yang disuguhkan Baloga ya. Dan selanjutnya ada area relaksasi. Disini kita bisa menemukan berbagai aquascape yang cantik-cantik banget yang bakal memanjakan mata kita ya. Semua aquascape yang ada disini merupakan hasil karya dari sang maestro aquascape Harry Rasioni guys. Dan di area ini kita bisa mendengarkan suara gemericik air dari aquascape yang membuat suasana kita menjadi rileks dan damai gitu. Dan buat kalian pecinta aquascape, sepertinya bahkan seneng banget nih ada disini. Karena aquascape yang ada disini memang keren-keren banget ya. Selain aquascape, disini juga menjual pernak-pernik dari batu gitu. Dan koleksi batu yang ada disini itu berasal dari berbagai negara ya. Buat kalian pecinta batu-batu alam seperti ini, kalian bisa juga nih beli gemstone yang ada disini. Dan disini juga menjual berbagai jenis tanaman kaktus lho. Kemudian ada berbagai kerajinan tas yang cantik-cantik yang bisa kalian beli sebagai ole-oleh ataupun kenang-kenangan ya. Dan ini yang terakhir ada Baloga Souvenir Shop. Jadi disini menjual berbagai snack dan souvenir yang bisa kalian beli untuk dijadikan ole-oleh keluarga di rumah. Oke guys, demikian informasi lengkap mengenai Jatim Park 4 atau Batu Love Garden. Yang merupakan taman bunga lengkap dengan berbagai wahana, pertunjukan, dan fasilitas lainnya. Jangan lupa mampir kesini saat liburan ke kota batu ya. Semoga video ini bermanfaat dan menghiburkan semua. Dan terima kasih buat kalian yang selalu setia nonton video kita. Nantikan video kita selanjutnya ya. See you on next video guys.